hai 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 baik semuanya kali ini saya membuat tutorial logo gochip dengan menggunakan aplikasi inscape langkah pertama yang perlu kita ambil silahkan pilih menu file di atas masuk pada dokumen properties kemudian silahkan pilih landscape pilih landscape seperti ini tampilannya kemudian kita masuk pada objek lingkaran silahkan tahan shift kemudian silahkan ditarik ke bawah setelah itu silahkan lakukan pemilihan warna lalu silahkan sesuaikan ukuran seperti yang saya lakukan di atas ini langsung saya copy teman-teman dan kemudian saya copy di kanan di klik setelah itu silahkan ditarik ke dalam silahkan seleksi semuanya untuk memotong silahkan pilih page dan difference sehingga yang didalamnya hilangnya teman-teman dan setelah itu disini saya melakukan pemotongan kita buat dulu garisnya teman-teman untuk menyesuaikan kemudian saya pilih objek di sebelah kiri dan setelah itu silahkan sesuaikan dan silahkan scroll di mouse tekan ctrl dan scroll jadi setelah itu teman-teman disini saya seleksi semuanya silahkan pilih page dan pilih difference sehingga kode yang telah kita ambil tadi maka terpotong dan setelah itu silahkan scroll lagi tahan ctrl dan scroll ke mouse dan disini saya ambil lagi objeknya teman-teman tahan shift anda bisa mengatur sendiri ukuran ini tinggal menariknya aja nah seperti ini teman-teman setelah itu kalau sudah selesai maka hasil yang telah kita ambil pertama ini kita copy jika sudah selesai klik kanan baru pilih duplicate kemudian silahkan tarik ke sebelah kanan sesuaikan aja ukurannya untuk menyesuaikan saja teman-teman ya silahkan diikuti saja silahkan scroll lagi teman-teman dan ctrl nah disini saya seleksi semuanya silahkan pilih page kemudian silahkan pilih neon jadi sehingga yang setelah kita buat akan menghidup dan tentunya itu disini saya ambil lagi objeknya ya teman-teman ini saya posisikan nanti di dalam saya akan sesuaikan ukuran saya akan atur height dan widthnya ya teman-teman atau layer panjang setelah itu saya seleksi lagi silahkan pilih page dan union jadi sehingga ini menyatu kembali dan setelah itu disini saya membuat text jadi setelah itu teman-teman kita buat text ya kojek kemudian kita atur jenis huruf yang kita gunakan jadi di kojek teman-teman huruf jenya ini jadi kita ikuti dari tulisan di kojek yang sering kita lihat yang jenya ini titik atasnya di dalam teman-teman mata langkah yang perlu kita lakukan disini disini saya ambil objek kemudian disini saya tarik disini saya seleksi semuanya kemudian silahkan pilih page dan difference maka jenya yang ada titik atas hilang jadi seperti itu teman-teman caranya kemudian disini saya membuat objeknya lagi mungkin anda pernah lihat loko kojek latarnya warna hijau ya teman-teman ini silahkan diseleksi semua setelah kita memindahkan jika tulisan atau logo yang telah kita bawa ke dalam warna hijau silahkan tekan add di papan keyboard add mungkin pernah alami jadi yang perlu kita tekan disitu teman-teman pilih n di papan keyboard nah kemudian disini saya membuat ini saya ambil logo kojek yang telah saya simpan dari tubay teman-teman disini saya tinggal copy aja dengan cara silahkan silahkan klik kanan pilih copy aja teman-teman kemudian disini saya membuka kojeng telah saya buat tadi klik kanan pilih copy aja teman-teman jadi seperti ini hasilnya teman-teman silahkan sesuaikan sendiri ukurannya dan warnanya maka hasilnya sudah selesai teman-teman terima kasih sudah menonton tutorial dari channel stepdad serna informatika sukses buat kita semua Terima kasih telah menonton!